Hai ah setiap lagi bosku Aduh simbos ya Alhamdulillah bosku kerapu Oke bosku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya ingin mencoba Fispender baru saya bosku ya nah Fispender ini tipenya strike plus 4 transducer Fispender ini lebih kecil dari Pak dari Garmin 350c tapi kalau untuk kelebihannya ini sudah lengkap bosku dengan GPS nya ini bosku ya Nah kalau untuk Fispender nya dia bentuknya seperti ini bosku seperti ini bentuknya seperti ini bosku ya jadi posisinya berdiri dan tombolnya ada di bagian bawah atau bosku Hai dan kalau untuk layarnya ini kurang lebih kurang lebih besarnya sama Garmin 350c Oke bosku langsung saja kita saksikan bersama-sama seperti apa tampilannya jika sedang mencari spot nah Nah jadi ini dia bosku ya Fispender Garmin track plus 4 Oke bosku langsung saja kita Nyalakan Nah jadi disini banyak pilihan bosku ya pilihannya Nah kalau untuk saya seperti yang saya pakai di Garmin 350c Hai saya memakai tampilan ini bosku ya tradisional kita langsung ya Nah jadi seperti ini bosku tampilannya Nah kalau untuk tampilan dasarnya ini benar-benar seperti di bawah di bawah dasar laut bosku ya ada putih-putihnya seperti tampilan pasir bosku Oke langsung saja kita mencari spot yang tidak jauh dari kampung dulu bosku ya karena kebetulan cuaca di laut masih agak kurang bagus jadi kemungkinan kita menunggu cuacanya agak lebih baik lagi dari ini bosku baru kita mencari spot di luar sana Nah ini dia karangnya bosku sudah boleh terlihat Nah ini dia bosku Nah ini dia karangnya Nah ini karangnya juga sudah boleh terlihat Nah ini karangnya bosku sangat luas dan spotnya yang saya temukan tidak jauh dari pinggiran ini kurang lebih sekitar 100 meter aja bosku dari pinggiran karena di luar sana anginnya sepertinya agak kencang bosku jadi untuk sementara saya mencari spot di pinggiran saja dulu bosku Oke kita mau tinggal kembali Nah ini dia bosku Oke langsung saja kita tandai Jadi tampilan karangnya seperti ini bosku yang lebih sempurna tampilan karangnya daripada karting 350C bosku Oke kita kembali melihat titiknya bosku yang Oke langsung saja kita coba pancing bosku ya Kita kembali ke pengaturan tradisional Langsung saja kita kembali ke pengaturan tradisional Langsung ke pengaturan tradisional Langsung ke pengaturan tradisional Yang baiklah Selamat datang Terima kasih. 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 Aduh, sepertinya ikannya sudah tidak mau makan bosku. Oke bosku, karena arusnya kurang bagus, jadi mungkin sebaiknya saya memancing dengan teknik tidak membatikan mesin bosku ya, karena ini agak susah bosku, angin sedang berlawanan dengan arus. Oke bosku, kita strike lagi bosku, nah ini tadi saya coba memancing dengan teknik, karena kebetulan cuaca hari ini sepertinya agak kurang mendukung bosku. Alhamdulillah bosku, Alhamdulillah, raku karet merah. Oke, mantap bosku strike-nya. Oke bosku, kita strike lagi, ini strike yang ketiga kalinya bosku ya. Yang kedua tadi saya tidak perlihatkan, karena ikannya lumayan agak kecil bosku. Oh iya bosku ya, ini teknik memancing saya ini bosku, teknik berhanyut. Jika strike ikannya, waktu membuang pancing, saya menghidupkan mesin bosku ya. Alhamdulillah bosku, raku karet merah lagi. Mantap bosku, pabonnya. Mantap bosku, pabonnya. Ini lagi, ini strike yang keempat kalinya bosku ya. Alhamdulillah, raku karet merah lagi bosku. Mantap ini, mantap. Oke, strike lagi bosku. Ini strike yang kelima kalinya bosku ya. Tidak tahu ini Karena apa Alhamdulillah musuh Raku karet lagi Mantap ini musuh Mantap Tidak tahu Cuaca 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 buruk Oke bosku Kita tiba lagi di kerambak bosku Hasil hari ini bosku Kita tutup dulu Dapat 6 ekor Amuk dia Sudah banyak Kayaknya Sudah Alhamdulillah Alhamdulillah Kita lihat Berapa beratnya 3 ekor ini bosku 2 kilo 1 on Alhamdulillah Masuk segar Dia bosku Ini baby bosku 0,4 Harga baby Lain Dengan super 8 on 8 on 1 kilo Mantap Mantap Buat matanya bosku Kerapu bone Sunuk bone Bintiknya warna biru Ini harganya Ini harganya Lebih murah Daripada Sunuk merah Bosku Tongsing Oke sobat mancing Terima kasih Sudah menyaksikan video saya Sampai selesai Dan saran saya Buat kalian Jangan pernah ragu Untuk memiliki Pispender Merek apapun Karena ini Ini benar-benar Sangat membantu Buat kita Yang kegiatannya Di laut bosku Apalagi mancing Merawai Dan pasang bubu Karena barang ini Bisa mendeteksi Dasar laut Seperti karang Atau rumah ikan Jadi saran saya Sekali lagi Buat kalian Jangan pernah ragu Untuk memiliki Pispender Bosku ya Nah kalau untuk Tipe Strike Plus 4 ini Harganya Lebih terjangkau Dan kualitasnya Lebih bagus Bosku Dari 350 Apalagi Pispender ini Sudah dilengkapi Dengan GPS Bosku Oke bosku Bagi yang baru Bergabung Di channel saya Jangan lupa Mohon dukungannya Dengan cara Like Comment Dan subscribe Bosku Oke Sampai berjumpa lagi Bosku Di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi